Intro Morning people, siapa sih yang gak suka dengan kopi? Rasanya hampir semua orang menyukai minuman yang satu ini. Bahkan, saat ini kopi menjadi salah satu minuman paling populer di dunia. Dan sudah menjadi salah satu tren gaya hidup masa kini khususnya di Indonesia. Istilah kopi juga seakan sudah mewakili ajakan untuk nongkrong. Maka tak heran kalau banyak kedai kopi kekinian yang bermunculan. Selain fakta mengenai kandungan kafein dalam kopi yang tinggi, masih ada beberapa fakta menarik mengenai kopi loh, morning people. Hmm, apa aja ya kira-kira? Yang pertama adalah, kopi bekerja lebih baik di jam setengah 10 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang. Sebab, kadar kortisol atau hormon yang mengontrol jam biologis tubuh sedang turun. Sehingga kafein dalam kopi dapat berinteraksi baik dengan kortisol. Sebaliknya, kalau meminum kopi terlalu pagi atau saat kadar kortisol masih tinggi, maka efek kafein tidak terlalu bekerja. Parahnya lagi, justru akan membuat Anda kecanduan, morning people. Berikutnya, kopi mengandung nutrisi dan bisa membakar lemak. Ternyata, dalam secangkir kopi, terdapat vitamin B2 sebanyak 11% dari jumlah yang disarankan setiap harinya. 6% vitamin B5 dan 3% mangan serta kalium. Beberapa studi juga membuktikan bahwa kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh sebanyak 3 hingga 11%. Karena kafein memang suatu bahan kimia alami yang memiliki kekuatan untuk mendorong proses pembakaran lemak. Nah, buat morning people yang sedang diet, mengkonsumsi kopi bisa menjadi salah satu pilihan. Eits, tapi ingat ya, jangan menambahkan gula dan harus dikonsumsi dalam jumlah normal ya morning people. Fakta yang mencengangkan adalah, ternyata kedai kopi pernah dilarang di Inggris loh morning people. Pada tahun 1675, Raja Charles II pernah melarang adanya rumah kopi di Inggris. Sebab, ia berpikir orang-orang yang berada di rumah kopi tersebut berkumpul untuk berkonspirasi melawan kekuasaannya. Wah, ada-ada aja ya morning people. Nah morning people, anda tim kopi kafe atau kopi instan nih. Kalau anda tim kopi instan, pas banget deh dengan fakta yang satu ini. Ternyata, kopi instan pertama kali muncul pada awal tahun 1900-an. Kabarnya, George Constance Louis Washington, pengusaha Amerika berdarah Inggris Belgia, adalah pembuat kopi instan pertama. Kopi tersebut mulai dibuat pada awal tahun 1900 dan dipasarkan pada tahun 1909 di Amerika. Kalau fakta yang satu ini, pasti membuat bangga morning people di rumah. Sebab, kopi termahal di dunia, kabarnya berasal dari kotoran binatang yang ada di Indonesia. Hiya, kopi luwak. Kopi itu berasal dari kotoran luwak yang gemar memakan biji kopi. Dalam catatan kopi dunia, kopi luwak asli Indonesia dikabarkan menjadi yang paling mahal di dunia. Harganya bisa sampai 2 juta rupiah per 500 gram lo morning people. Wah, pantas aja ya. Banyak pecinta kopi di dunia, rela datang ke Indonesia. Hanya untuk mencicipi kopi luwak yang rasanya sangat otentik. Nah, itulah beberapa fakta menarik mengenai kopi. Hayo, ada yang sudah tahu salah satunya? Atau bahkan belum nih? Semoga bermanfaat ya morning people. Waduh, Aival gak kerasa ya. Udah mau jam 10. Berarti kita udahan aja kali ya? Belum dong. Enak aja main pamit-pamit. Apaan sih emangnya? Aku punya game seru nih. Biar Kak Fadli sama Alshad main game. Mau gak main game? Boleh, ayo. Gak apa-apa dia main sendiri. Kita udahani. Iya, jangan dong. Jadinya Kak Fadli buat aku ya. Iya, iya. Boleh, boleh. Aku punya game. Main game apa dulu? Apa nih games-nya? Aku udah punya game spesial buat kalian berdua. Tebak gambar. Jadi, salah satu di antara kalian akan mencontohkan, memperanjakan. Dan yang satunya akan menebak gambar apa. Siapa duluan yang nyontohin? Kayaknya Kak Fadli dulu yang nyontohin deh. Oke. Alshad yang... Kalau aku yang dipanggil pasti gak beres nih. Pasti ada. Alshad, tebak ya. Ini boleh clue-nya adalah binatang. Oke. Binatang. Yang mana? Ini. Suaranya, suaranya. Aramutan. Nah, jago deh. Sat, Sat, Sat yang lama dong. Sat, Sat yang lama dong. Sekarang. Yang lama. Sekarang aku yang sering lama ya. Iya, iya. Ayo, coba. Aduhnya apa? Binatang dong. Oh, binatang juga. Burung hantu. Tuh, bener. Wah, gampang itu, man. Lagi, ganti. Tergampangan nih. Tandang lama ya. Sat, yang lama. Apa itu? Anjing laut. Hah? Anjing laut. Iya, betul. Eh, bukan. Bukan, mirip-mirip. Hampir, hampir. Eh, gak boleh kasih laut. Ya, bener. Bedanya. Ah, jago kan aku kan. Lanjut satu lagi. Beda dikit. Gimana? Yang ini? Gimana itu? Menggerjain kau, Fatih, malau. Jatah ini kena. Gini. Kalau yang memperagaiin gak bisa, kasih yang nanya. Coba-cobain. Coba-cobain. Ayu, 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 ayu. Satu, dua, tiga. Apaan? Gak jelas. Apaan? Eh, apaan? Gue emang kambing. Mau diiniin. Gimana sih suara? Gak ada suara? Udah. Udah, gak bakalan ketebak kalau Ivo yang mengisah. Susah malam. Kenapa jadi gue yang kenal lagi? Oke, terima kasih banyak ya. Buat Asad yang udah mampir ke sini. Seneng banget nih. Tak kerasa. Tapi saya ingin, kita harus pamit nih ya. Dan juga mau ingetin lagi buat yang di rumah nih, Aiva. Iya. Mereka di rumah, kita juga gak bosan untuk mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke. Jangan lupa juga ada nonton PON ya. PON di Ayu. Udah mulai ya, Kak? Iya, udah mulai. Ada pertandingan seru PON XX Papua. PON ke-20. PON ke-20 dulu ya, di Papua. Pokoknya jam 12.55 sampai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Ayu News. Yes. Oke, kalau gitu jangan lupa ya, sampai bertemu lagi besok. Tetap di Mori Update. Ada apa di hari ini? Hidupan menjadi seorang selebriti tak pernah terlepas dari sorotan publik. Baik kehidupan sehari-hari, ataupun dalam momen-momen penting. Seperti acara lamaran, mulai dari konsep hingga serahan, tentu saja akan menjadi perbincangan halayak. Tak kalah dari pernikahan, acara lamaran pun kerap digelar meriah dan juga mewah. Bahkan barang yang dijadikan serahan pun harganya sangat fantastis, low morning people. Berikut sederet serahan termahal para selebriti. Ria Ricis dan Tekurian Pasangan yang baru saja melangsungkan acara lamaran ini menjadi perbincangan netizen. Bagaimana tidak, acara tersebut berlangsung sangat mewah dan indah. Selain dekorasinya yang menarik perhatian, beberapa barang yang dijadikan serahan pun terbilang sangat fantastis. Mulai dari tas branded keluaran brand ternama Louis Vuitton, dan juga tas dari brand Dior. Kalau nggak salah nih, morning people, kedua tas keluaran brand asal Perancis ini, harganya masing-masing mencapai hampir 50 juta rupiah. Wow, fantastis ya! Ditambah lagi masih ada serahan lain berupa sepatu dan barang mewah lainnya. Amar Zoni dan Iris Bella Berbeda dengan Ricis, pasangan romantis ini mengusung tema rastik dengan eksen simple bunga dan kayu. Meski demikian, benda-benda yang dijadikan serahan tak kalah mewah. Selain cincin berlian, Amar juga memberikan Iris Metal Black Classic Handbag dari brand ternama Channel. Meski terkesan simple, tapi tahu nggak sih, morning people, kalau tas ini harganya hampir mencapai 100 juta rupiah. Wah, kalau tasnya aja harganya sangat fantastis, berapa ya harga cincin berliannya? Syahnas dan JJ Tak kalah sultan dengan sang kakak, ternyata prosesi lamaran Syahnas tidak kalah mewah. Kalau yang lain memberikan serahan hingga ratusan juta rupiah, adik dari Raffi Ahmad ini hanya memberikan serahan seharga 10 juta rupiah untuk sang suami. Eits, tapi jangan salah morning people, 10 juta rupiah itu hanya untuk ikat pinggang keluaran Louis Vuitton. Hmm, kira-kira berapa ya harga serahan yang lainnya? Morning people itulah sederet serahan termahal para selebriti. Bagaimana? Tertarik untuk memiliki serahan yang lebih mewah juga? Terima kasih telah menonton!